Halo, balik lagi di channel review Koko Hedon. Kali ini, gue bakal bahas salah sepatu dari Gucci juga. Wah, kira-kira sepatunya apa? Dalamnya kayak gimana? Penasaran kan? Kita bakal unboxing sepatu ini. Sebelumnya, jangan lupa like dan juga subscribe dulu. Yuk, kita unboxing sepatunya. Oke, sepatu yang bakal gue bahas kali ini. Wah, kira-kira apa? Kita buka bareng-bareng ya. Wah, ini keluaran di tahun 2020. Yeah, ini dia. Gucci Tennis Sneaker 1977 by Gucci. Dengan large pattern-nya Gucci berwarna biru dan juga putih. Pokoknya keren banget deh. Kira-kira sepatu ini sekeren apa? Seenak apa? Detailnya kayak gimana? Kita bahas bareng-bareng ya. Yuk, kita nonton detail videonya. Guji Tennis Sneaker 1977 hadir dengan box putih, dengan lace hitam, dengan black card berupa risip, lalu ada kontrol Lato, responsibility card, lalu ada extra lace, dan hadir dengan dua dust bag berwarna putih ya. Dan inilah tisu papernya berwarna putih, dan ini dia sepatunya. Wah, dengan detail large gg pattern-nya. Sepatu ini memang dilengkapi dengan gg pattern yang berukuran besar ya. Bahannya itu seperti fabric, dan di bagian kiri ada stripe-nya berwarna merah dan juga hijau, khas dari bucinya. Warna base-nya itu adalah blue navy, dengan pattern large-nya itu berwarna putih ya. Jadi kalian bisa padu-padankan dengan baju apa aja. Di bagian bawahnya, sol berwarna putih, ada curve berwarna hijau, sehingga kita bisa melihat curve itu jelas dari bagian luarnya. Sedangkan untuk tali sepatunya berwarna lebih gelap, dibandingkan base-nya berwarna blue navy. Di bagian tang sepatu, terdapat tulisan Guji Tennis 1977. Dan kalau kita perhatikan sol bagian bawah, yang di bagian menghadap ke depan, terdapat logo Gigi mengitari, seperti di bagian depan ini. Nah, buat kalian yang sering melihat video gue, pasti sudah tahu, bagian sol bawahnya ini mirip dengan sepatu Mickey yang pernah gue review ya. Memang solnya ini berwarna lebih gelap, warna coklat, dengan tulisan Gucci dan juga Gigi pattern-nya. Wah, memang sepatu Tennis Sneaker ini, koleksi summer Gucci yang banyak disukai oleh orang-orang ya. Untuk interior dalemnya, terdapat tulisan Gucci Tennis Sneaker 1977, beserta ukuran sepatunya. Kalau gue lagi pakai yang ukuran 40. Di bagian dasarnya berwarna putih, dengan bahan yang lembut, dan bagian dinding sepatu dalemnya berwarna hijau, tapi tenang guys. Meskipun bahannya fabric, tapi cukup kuat, dan bikin sepatu ini enak untuk dipakai. Di bagian atasnya terdapat list berwarna hijau, mempandu padankan, warna biru, putih, dan hijau, khas dari Gucci-nya. Wah, gimana? Udah penasaran banget kan, gimana ini kalau sepatunya dipakai? Nggak salah lagi, gue pakai sepatu ini cukup nyaman, dan cukup enak, dan trendy banget kalau kita pakai calonan pendek. Langsung stand out, karena orang-orang langsung tahu, bahwa ini adalah Gigi Pattern, karena pattern-nya itu besar banget, kelihatan dari jauh. Nah, udah lihat kan detailnya seperti apa? Memang sepatu ini cocok banget, apalagi kalau kita mau pergi ke tempat-tempat yang santai, memakai calonan pendek, ataupun calonan panjang, atau yang sporty, ini juga cocok. Mungkin memang warnanya juga terbatas ya, karena ini warnanya sudah mencolok, pattern-nya juga mencolok, tapi tetap keren untuk dipakai. Oke, sekian review dari gue, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, jangan lupa like, dan juga subscribe. Tunggu review kokohai dan berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax